Terima kasih telah menonton Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung Dan inilah berita terkini selengkapnya Polres Mesuji gagalkan peredaran seribu butil pil ekstasi untuk perayaan tahun baru Polres Mesuji menggelar eksposo pengungkapan kasus peredaran narkotika jenis ekstasi Di Kabupaten Mesuji pada selasa 1 November 2022 Eksposo dipimpin oleh Kapolres Mesuji AKBP Yuli Harjudo Didampingi dengan Wakapolres Mesuji Kompol Juli Sundara Dan Kasat Narkoba Polres Mesuji Ibtu David Harlis Kapolres mengatakan pengungkapan kasus oleh Sat Narkoba Polres Mesuji Berhasil mengamankan seribu pil ekstasi Seribu ekstasi tersebut diamankan dari kedua tersangka Yaitu Ayy berusia 41 tahun dan Hal berusia 39 tahun Ayy merupakan warga desa Menggala, Kecamatan Menggala, Tulang Bawang Dan Hal merupakan warga desa Menggala, Kecamatan Menggala, Tulang Bawang Untuk penangkapannya dilakukan pada 30 Oktober 2022 Sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat Di Jalan Poros Simpang Mesuji, Desa Simpang Pematang Simpang Pematang Mesuji Kasat Narkoba Polres Mesuji Ibtu David Harlis mengatakan Penangkapan dilakukan saat kedua tersangka melintasi jalan tersebut Dan anggota mendapati narkotika jenis ekstasi David menuturkan peran dua tersangka itu Yaitu Ayy merupakan pembeli dan pengedar ekstasi Sedangkan H merupakan kurir yang menemani Ayy Penangkapan keduanya menyusahkan satu tersangka A Yang kini statusnya DPO A sendiri merupakan bandar narkoba atau penjual ekstasi Yang tinggal di desa Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang, Oki, Sumatra Selatan Kapolres menambahkan seribu pil ekstasi dibeli ayy untuk disiapkan dan dijual Menjelang perayaan tahun baru 2023 di Menggalat Tulang Bawang Berita selanjutnya Benda diduga bom ditemukan di pesawahan Jalan Cinta Kalianda Warga Kalianda Lampung Selatan digegerkan Dengan penemuan diduga bom di areal pesawahan dekat pantai Keduarna Penemuan diduga bom itu berada di area pesawahan Jalan Cinta Kelurahan Waiurang, Lampung Selatan pada selasa 1 November 2022 Sekira pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat Polres Lampung Selatan, TNI 0421 Lampung Selatan dan warga Sudah mengecek lokasi keberadaan yang diduga bom tersebut Pantauan dari Tribun Lampung di lokasi polisi sudah memasang garis polisi di sekitar tempat kejadian perkara Warga setempat bernama Rizal Anwar mengatakan Dirinya mendapati informasi adanya penemuan bom tadi pagi Lanjut Rizal, lokasi ditemukan diduga bom di lokasi area pesawahan dekat pantai Keduarna Bentuk benda yang diduga bom mirip dengan bola atau batok kelapa dan ia menduga Itu adalah bom manggis Warga lainnya yakni Hermawan mengatakan Sudah melihat diduga bom itu sekitar tahun lalu Namun ketika Hermawan kembali mengecek Benda tersebut 2 bulan kemudian sudah tidak ada Sementara kapal res Lampung Selatan AKBP Edwin membenarkan adanya penemuan yang diduga bom di wilayah Kalianda Edwin mengatakan pihaknya masih menunggu Satbrimopolda Lampung untuk mencinakan diduga bom tersebut Karena menurutnya itu adalah memenang Satbrimopolda Lampung apakah akan dievakuasi atau diledakan di lokasi Berdasarkan data yang dihimpun dari unsur TNI yang enggan disebutkan namanya Benda tersebut merupakan jenis rancau darat Berita selanjutnya Kejari lambar musnahkan berbagai barang bukti kejahatan Kejaksaan Negeri atau Kejari Lampung Barat memusnahkan barang bukti tindak pidana kasus-kasus Yang terjadi di Lampung Barat dan pesisir Barat pada selasa 1 November 2022 Sekitar pukul 9 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat Pemusnahan barang bukti yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap berupa narkotika Benur, senjata tajam, senjata api, perjudian, pakaian, dan lainnya Pemusnahan dilakukan dengan cara memblender, menggerinda, dan juga dibakar Kegiatan dilakukan dengan prosedur keamanan yang baik Kepala Kejari Lampung Barat, Deddy Sutendi mengatakan Ada 3 jenis bahan narkotika yang dimusnahkan diantaranya Adalah sabu, gorila sintet, dan ganja Untuk sabu sebanyak 102,47 gram Gorila sintet sebanyak 4,13 gram Ganja sebanyak 186 gram Dan pohon ganja 105 cm Deddy mengatakan dari semua perkara kasus yang terjadi Kasus narkotika merupakan kasus yang paling dominan Ia mengatakan tindak kasus narkoba di Lampung Barat masih sangat tinggi Begitu juga di pesisir barat Selain narkoba, barang lainnya yang dimusnahkan diantaranya 1 kayu kopi berukuran 1 meter 130 benil lobster yang disisihkan 10 benil lobster 2 buah mesin angin 14 unit handphone 1 pucuk senjata api Rakitan jenis revolver berwarna silver Dan 4 unit amunisi kaliber 9mm LN Deddy pun berharap pemusnahan ini Bisa meminimalisir tindak pidana di Lampung Barat dan pesisir barat Berita selanjutnya Anak gajah bernama Taufan mati di PLG Taman Nasional Wai Kambas Satu ekor anak gajah Sumatra di pusat latihan gajah atau PLG Taman Nasional Wai Kambas dikabarkan mati Gajah Sumatra tersebut bernama Taufan dan berjenis Kelamin Jantan Taufan ditemukan mati pada umur 4 tahun 7 bulan Ia ditemukan mati pada minggu 30 Oktober 2022 pukul 13 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat Hingga saat ini pihak balai TNWK masih belum mengetahui penyebab pasti kematiannya Kepala balai TNWK Kuswandono saat dihubungi melalui telpon pada Senin 31 Oktober 2022 mengatakan Gajah Taufan merupakan gajah kelahiran PLG Wai Kambas dari hidup betina bernama Bunga Gendati demikian sampai saat ini pihaknya masih belum mengetahui penyebab matinya gajah Sumatra tersebut Menurutnya hasil nekropsi atau bedah bangkai hewan disebutkan satwa dalam kondisi normal tidak ada luka pada tubuhnya Ia mengatakan menurut informasi dari pawangnya kondisi satwa masih terpantau aktif Saat ini pihaknya akan melakukan pemeriksaan laboratorium di Balai Veterinir Provinsi Lampung untuk mengetahui penyebab kematiannya Menurutnya dokter Diyah Esti Anggra ini bersama dengan tim telah melakukan nekropsi Hal itu dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian sampel hasil nekropesi Bisa berupa hati, jantung, paru-paru, ginjal, limpa, usus, lambung, dan otak Akan dilakukan pemeriksaan laboratorium di BBVET Bandar Lampung Ada pun hasil nekropsi jaringan secara inspeksi atau pengamatan visual Dan palmasi ditemukan beberapa hal sebagai berikut Tidak ada kelainan ataupun cacat fisik pada gajah taufan Lalu sedikit perubahan di beberapa organ dalam seperti hati, limpa, saluran pencernaan, dan lidah Serta ditemukan perlemakan di beberapa jaringan ataupun organ Diagnosa sementara dan diferensial diagnosa Yaitu herpes virus, gastrisis enteritis, dan hepatitis Berita selanjutnya Siswa Man 1 Bandar Lampung alami perundungan hingga cacat permane Pengacara pertanyakan kelanjutan kasusnya Pengacara dari IM berusia 16 tahun yang merupakan korban perundungan Oleh rekannya di Madrasa Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung Menyesalkan belum adanya kejelasan hukum dari pihak kepolisian Padahal laporan korban dilakukan sejak 22 September 2022 lalu Pengacara Mario Andreansyah dari kantor hukum Botting Olamfim yang ditunjuk sebagai kuasa hukum korban mengatakan Kejadian perundungan terjadi pada selasa 20 Oktober 2022 dan diduga dilakukan oleh 7 rekan korban Ia mengatakan saat itu IM datang ke kosan temannya di sekitar sekolah lalu dituduh maling dompet Ia mengatakan korban tidak mau mengaku karena tidak mencuri Akhirnya korban di dalam kosan mendapatkan pemukulan, penganiayaan, dan ditendang hingga korban tidak sadarkan diri Sayangnya menurut pengacara hingga sebelum kasus ini belum ada kejelasan Apalagi menurut Mario korban mengalami cacat permanen akibat kekerasan fisik yang dialaminya Makanya ia mengatakan kekerasan fisik yang dialami kliennya sudah masuk dalam pelanggaran hukum Nur Hasanah selaku ibu korban IM mengatakan anaknya kini mendapatkan perawatan intensif dari dokter Ia menjelaskan anaknya difonis dokter cacat permanen di bagian gendang telinga Bahkan menurutnya IM hingga saat ini mengalami trauma dan sering histeris saat diajak bicara Maka dari itu Nur Hasanah mengharapkan pelaku diberikan hukuman yang setimpal Kepala Man 1 Bandar Lampung Lukman Hakim pada Senin 31 Oktober 2022 mengatakan Sekolah bersikap netral dengan kasus perundungan yang dialami korban IM Ia juga membenarkan adanya kasus perundungan yang menimpa siswanya dan sekolah bersifat netral Lukman menjelaskan pihaknya sudah mencoba menengahi permasalahan dengan mendatangi rumah pelaku dan korban Dengan harapan permasalahan segera terselesaikan secara kekeluargaan dan dimediasi Sebab menurutnya mereka masih anak-anak dan harus dicarikan solusinya Kasus Reskrim Polresa Bandar Lampung Kompol Dennis Aryaputra mengatakan Polisi telah menerima laporan korban Ia menjelaskan polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap kedua belah pihak Baik dari terlapor serta pelapor Berita selanjutnya Grand Opening Shihlin Mall Bumi Kedaton beri promo potongan Rp25.000 Shihlin Mall Bumi Kedaton yang merupakan outlet yang menjual menu khas Taiwan memberikan promo potongan harga senilai Rp25.000 khusus tanggal 6 November 2022 Asisten Sales Manager PT Tribana Group Willy Alan Kusuma mengatakan Promo potongan harga diberikan untuk menyambut Grand Opening Shihlin Mall Bumi Kedaton pada selasa 1 November 2022 Syarat untuk mendapatkan promo potongan harga ini adalah dengan beli menu apa saja di Shihlin minimal sebesar Rp80.000 dalam satu struk Selain potongan harga, Shihlin Mall Bumi Kedaton juga memiliki promo BBM atau beli banyak murah yang berlaku hingga tanggal 30 November 2022 Sesuai dengan nama promonya, setelah diberikan promo harganya menjadi lebih murah Promo BBM terbagi menjadi BBM I, BBM II, BBM III, dan BBM IV Untuk BBM I adalah 3 XXL Crispy Chicken dari harga Rp120.000 menjadi Rp100.909 Lalu BBM II adalah 2 XXL Crispy Chicken dan 1 Seafood Tempura dari harga Rp119.091 menjadi Rp100.909 Kemudian BBM III adalah 2 XXL Crispy Chicken dan 1 Popcorn Chicken dari harga Rp122.727 menjadi Rp101.818 Serta BBM IV adalah 2 XXL Crispy Chicken dan 1 Edge Creep dari harga Rp113.636 menjadi Rp100.909 Adapun XXL Crispy Chicken adalah menu bestseller di Shihlin Menu ini disajikan dengan bumbu barbecue rumput laut atau original khas Taiwan Bumbu ini juga disajikan untuk menu seafood tempura, popcorn chicken, dan mushroom enoki Ada juga menu sweet plum potato yang disajikan dengan bumbu plum khas Taiwan Lalu ada Edge Creep dan Happy Rice Box yang disajikan dengan Saos Homemade Happy Rice Box berisikan nasi, tofu, dan juga telur pitan Willy pada Selasa 1 November 2022 mengatakan Semua menu ini dijamin rasanya enak dan teksturnya lembut sehingga siapa saja bisa menyantapnya Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara Jangan lupa untuk terus saksikan Youtube Tribun Lampung News Video Facebook Tribun Lampung, Instagram at Tribun Lampung, dan TikTok at Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya Selamat malam dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton